Assalamualaikum, Sobat Sobat Poli United, ringan amatiran ala gua. Ada kabar, gua ambil dari MUFC MPB langsung aja ya. Diambil dari Daily Mail, ini disebutkan kalau ada salah satu jurnalis, Craig Hope ini disebutkan, merupakan salah satu jurnalis yang bagus ya, disebutkan kalau dia ini memberikan tanggapan kalau dia percaya ada peluang bagi Dan Ashworth ini akan meninggalkan Newcastle ke Manchester United. Belum ada yang dikatakan ya. On Record maupun F-Record. Belum ada pergerakan, Manchester United menghubungi Dan Ashworth, Ineos juga menghubungi Dan Ashworth, belum ada. Craig juga menghubungi Newcastle United, belum ada. Tapi ada spekulasi yang terus meningkat ya, terutama di circle di Manchester United yang cukup percaya kalau mereka akan mendatangkan Ashworth sebagai sporting director yang bagus. Ya, sorry, sporting director yang baru, bukan yang bagus, yang baru. Walaupun dia juga bagus ya. Kenapa dia akan pergi? Mungkin karena level mengenai pekerjaan ya, kontrol dan juga influence-nya di Newcastle ini tidak seperti yang diharapkan dan mungkin saja dia akan lebih tertarik ke Manchester United ya. karena dijanjikan posisi-posisi atau peran-peran kunci di Manchester United. Dan Ashworth sendiri dari BBC disebutkan kalau dia ini merupakan salah satu otak sepak bola yang terbaik. Setelah Sergin Ratcliffe berhasil memperoleh 25% kepemilikan di Manchester United di bulan Desember dan mengambil alih urusan sepak bola ya, ada gosip, rumor yang mendiskusikan atau mengabarkan ya ada ketertarikan untuk mendatangkan sporting director dari Newcastle, Dan Ashworth. Dan kalau gue lihat ya, Dan Ashworth sendiri, sporting director di Newcastle dari tahun lalu, tahun 2022, sebelumnya dia ini di Brighton sebagai technical director dan bagaimana perkembangan yang luar biasa dari Brighton ini membuktikan kinerja dan jangan dilihat hanya Brighton berkembang hanya karena pelatih atau manager saja. Ya enggak, ini ada kerja tim juga di sana dan Dan Ashworth dinilai memiliki peran yang sangat vital di sana ya, di Brighton dan sebelumnya dia sebagai director of development di FA, di Inggris. Selama kurang lebih 5 tahun, jadi memang reputasinya ini sangat luar biasa Dan Ashworth. Di sisi lain, di salah satu media ini ya, disebutkan juga kalau Manchester United bahkan menginginkan Dan Ashworth dengan Paul Mitchell untuk merubah strategi transfer di Manchester United. Wow, jadi Dan Ashworth dan juga Paul Mitchell ini akan diambil sekaligus. Bagaimana situasi ini? Ya tentu saja sporting director menurut gue ini merupakan posisi yang Manchester United harus isi. Gue sudah bikin konten ya, gue sebutkan ada 6 kandidatnya berdasarkan yang disebutkan oleh Andy Meaton. Dan memang Dan Ashworth ini salah satu yang disebutkan akan menjadi sporting director. Dan dari 6 kandidat tersebut tidak ada nama Paul Mitchell. Dan disebutkan Paul Mitchell ini kalau seandainya memang direkrut ya, kabarnya akan lebih keurusan recruitment. Nah, ini sangat menarik ya, menurut gue bagaimana kaliber dari Paul Mitchell sendiri ini kan sebenarnya sekaliber sporting director sih menurut gue. Dan dari kan informasi ini, nampaknya kalau kedua tokoh ini atau sosok ini dikombinasikan akan menjadi sebuah dalam terkutip dream team. Tapi gue tidak melihatnya demikian. Gue melihatnya justru akan salah satu saja yang datang. Kalau tidak bahkan dua-duanya ada calon yang lain ya maksud gue. Seperti kayak mendatangkan siapa ya, Michael Edwards dengan Dan Ashworth sekaligus itu menurut gue gak demikian sih. Karena gue menilai bahwasannya level dari nama-nama tersebut ini di satu strata gitu. Dan Manchester United menurut gue, oke kalau ketika mendatangkan dua, nampaknya memang bagus ya melihat dari kinerja, resume, ataupun juga threat record masing-masing kandidat. Tapi jangan lupa, satu kepala, satu ide, dua kepala, bisa ribuan ide bahkan demikian kan yang orang mengatakan. Dan menurut gue justru bisa kontraproduktif disana karena ya rekrutmen juga pastinya akan jatuh ke sporting director. Dia juga punya keleluasaan disana dan gue melihat perannya terlalu kecil sih dalam tanda kutip kalau diberikan ke Paul Mitchell. Sementara Dan Ashworth sendiri, ya kalau memang dia akan pindah dari Newcastle United ke Manchester United, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan ya sebelum itu terjadi. Nomor satu, jelas Newcastle pasti akan memasang harga yang tinggi sebagai transfer staff. Karena setahu gue kontraknya masih ada dengan Newcastle, jadi Manchester United harus menawarkan sejumlah uang yang mungkin cukup besar untuk Newcastle. Nomor dua, dan Ashworth juga harus melihat bagaimana potensi dia di Manchester United dibandingkan dengan Newcastle. Kenapa dia ingin pindah ke Manchester United? Jangan lupa, di Newcastle dia tidak berurusan dengan pemilik yang hanya 25%. Di Manchester United itu yang harus dilakukan karena bos langsungnya dalam tanda kutip adalah ini Ossergen Radcliffe di mana porsinya hanya 25%. Sampai kapan 25% ini akan bertahan? Akankah dalam 18 bulan atau bahkan 2 tahun, 3 tahun ke depan justru meningkat angkanya? Atau justru akan dilepas lagi? Ini kan sebuah kemungkinan yang tidak bisa dinafikan oleh Dan Ashworth. Sehingga ya itu juga harus dicari dulu, lalu bagaimana proyeknya akan seperti apa nih, keleluasaannya, kewenangannya, dan lain-lain. Tentu saja ini kan berbeda dengan di Newcastle. Dari individualnya sendiri, kalau melihat red record sekali lagi, apa yang dilakukan di dua klub terakhirnya itu adalah di Brighton dan juga di Newcastle. Menurut gue terutama di Brighton ini jelas luar biasa. Di Newcastle pun juga apa yang dilakukan musim lalu, ke final Karabau, masuk ke Champions League, luar biasa. Bahkan perjalanannya di Champions League juga sejauh ini, walaupun kemarin mereka Newcastle tersisi. Tapi melihat kejutan-kejutan yang mereka lakukan di atas lapangan luar biasa. Dan bagaimana juga Dan Ashworth menurut gue bisa menopang Eddie Howe dengan cukup bagus ya di Newcastle. Ini juga merupakan poin yang cukup besar. Hanya saja ya, menurut gue, gimana ya? Ya ada beberapa hal dulu sih yang harus diselesaikan oleh Ineos ya, seperti menunjuk CEO secara ofisial mungkin. Lalu melakukan pendekatan dengan Dan Ashworth dan juga dengan Newcastle yang menurut gue juga tidak akan dengan mudah saja. Sehingga Manchester United juga harus menyiapkan semacam kayak kandidat-kandidat lain mungkin sebagai backup. Gue yakin ya, pasti dari enam nama itu, bukan pasti sih, kemungkinan besar, sorry. Kemungkinan besar dari enam nama kandidat yang pernah gue katakan salah satu yang akan datang sebagai sporting director. Gue sudah sebutkan favorit gue siapa. Dan bagaimana dengan Paul Mitchell, karena dia tidak disebutkan di enam nama tersebut. Ya ada kemungkinan dia tentu saja bisa datang juga ke Manchester United sebagai kandidat ketujuh, katakanlah demikian. Tapi gue secara dengan Ahmad Tirantis tidak melihat dia akan datang dengan peran yang berbeda. Tapi kalau memang itu datang, ya gue berarti salah dan ya gue harapkan semoga bisa bersinergi dengan bagus dengan pihak-pihak lain di Manchester United. Dan bukan hanya dengan Dan Ashworth juga, kalau Sandikan memang datang berdua tentu saja dengan manajer, dengan CEO, dan instrumen-instrumen lain di Manchester United. Kurang lebih demikian, bagaimana Amor Sobat Pembulan Tid kabar ini, Dan Ashworth, Paul Mitchell, ataukah yang lainnya? Nah bisa drop di kolom komen, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, solat subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.